Bab 916, Pahit Getir Pertempuran Sepertinya banyak orang yang berharap Zack akan kalah. Reno berbisik begitu melihat tatapan angkuh di sekitarnya. Lagi pula, wajah Zack terlalu asing bagi mereka. Devandra juga bukan karakter yang sederhana. Tentu saja mereka mau Zack mempermalukan dirinya sendiri supaya mereka punya kesempatan untuk menyanjung Devandra. Kata Gardi dengan suara yang dalam sambil menatap lekat ke arah Devandra yang ada di lapangan. Apalagi pertempuran ini sangat penting bagi Zack. Kalau dia kalah, pasti akan menjadi pukulan besar baginya. Kalau kita bertiga tidak bisa masuk ke babak akhir pada saat bersamaan, maka ada kemungkinan rencana kita akan gagal. Anak muda, aku tidak menyangka kamu benar-benar akan datang untuk mengorbankan nyawamu. Devandra mencibir. Anak muda, aku jauh lebih tua darimu loh. Jangan-jangan ada sosok orang tua yang tersembunyi di dalam tubuhmu. Zack tersenyum dan mengerahkan kekuatan spiritualnya seperti air pasang. Dengan tubuh abadi, dia bisa menyanyiakan kekuatan fisiknya sesuka hati, itu juga merupakan keuntungan terbesar yang dia miliki. Tatapan Devandra berubah jadi tajam dan berkata, Kenapa kamu bisa tahu? Untuk merebut tubuh ini, dia telah menginvestasikan banyak uang. Operasi kali ini sangat penting. Kalau sampai terungkap lebih awal, semua upaya sebelumnya bukan hanya gagal, tetapi dia juga akan dihukum dengan berat oleh klannya. Kamu pasti akan kubunuh. Nada suara Devandra sangat dingin. Siapapun yang mengetahui rahasia ini harus mati. Mulailah. Wasit pertandingan ini tidak kuat, jadi dia tidak mendengar percakapan mereka berdua. Setelah memberikan aba-aba untuk mulai, dia segera melompat keluar dari Erina. Tuhan muda, ayo, bunuh pecundang ini! Para pengawalnya melambaikan bendera dan berteriak menyemangati di bawah Erina. Kekuatan Devandra telah meningkat pesat. Mereka semua tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi semua orang untuk mengenal dan mengakui klan perebut nyawa. Kalau status klan perebut nyawa meningkat, maka status mereka tentu saja juga akan meningkat. Tuhan muda Devandra, bunuh orang tidak berguna ini! Biar dia rasakan kekuatan klan dari kota Tridhaman! Orang lain di sekitarnya juga ikut bersorak. Jarang ada kesempatan untuk menyanjung Devandra. Mereka tentu akan meraih kesempatan ini. Zak mengabaikan suara-suara di sekitarnya dan menjadi tenang. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya sudah mencapai puncaknya. Bunuh! Zak menyerang lebih dulu. Kekuatan spiritualnya tiba-tiba meletus. Aura alam langit tingkat tempat akhir langsung menutupi seluruh pulau di tengah danau. Hal ini menarik perhatian semua orang. Melihat aksi Zak yang mengesankan, semua orang langsung heran. Kerumunan yang telah bersorak untuk Devandra tiba-tiba terdiam. Hanya seorang alam langit tingkat tempat saja dikira menakjubkan. Dasar sekelompok orang bodoh! Devandra mengungkapkan ejekannya saat dia memindai perubahan ekspresi penonton di sekitar. Dia mengerahkan aura yang jauh lebih menakutkan, membuat semua orang gemetaran. Udara tiba-tiba berkondensasi, sosok Devandra berubah menjadi hantu. Saat dia bersentuhan dengan Zak, aura kekerasan melonjak ke segala arah, air danau di sekitar pulau pun melonjak. Sebagian besar penonton hanya bisa melihat dua bayangan yang buram. Setiap kali mereka bertuburukan, ada gelombang riak ruang yang substansial. Di setiap serangan, arena di bawah mereka pasti akan hancur lebur. Fisik orang ini agak aneh. Dia sudah mempertahankan kondisi puncaknya begitu lama, tapi dia tidak terlihat lelah sedikitpun. Sepertinya aku harus menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Telapak tangan Devandra bertabrakan dengan tinjusak, kekuatan yang meledak bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Selama pertempuran berlangsung, Zak fokus mempertahankan kondisinya. Dalam setiap serangan dan pertahanan, dia selalu mengeluarkan kekuatan maksimalnya, seperti mesin perang yang tak kenal lelah. Semburan aura dengan intensitas tinggi yang beruntun ini membuat Devandra merasa agak lelah menghadapinya. Tubuh Devandra bergetar dan dia langsung menjauhkan diri dari Zak. Tatapannya tampak ganas, kekuatan spiritualnya tiba-tiba melesat ke alam langit tingkat 6. Kekuatan spiritualnya yang besar itu menunjukkan warna prak yang substansial, berubah menjadi guntur yang menyemburkan serangan kematian. Landi, Christo, dan yang lainnya langsung berdiri dari kursi wasit utama. Alam langit tingkat 6? Kenapa Devandra bisa jadi begitu kuat? Bukan hanya kekuatannya, tapi tingkatan teknik rahasia yang digunakannya juga sangat tinggi. Sepertinya klan perbut nyawa telah mengalami banyak perubahan besar selama periode waktu ini. Atmosfernya di arena sangat menindas. Tidak ada yang menyangka bahwa tes seleksi kali ini akan ada orang yang menakutkan seperti itu. Seorang alam langit tingkat 6? Kekuatan semacam ini cukup untuk menarik perhatian beberapa sekta besar. Zak masih tampak tenang. Meskipun kekuatannya berada di alam langit tingkat 4, dia telah disucikan oleh dengan fragment jejak patuna dan memiliki tubuh abadi. Dengan semua itu, dia bahkan bisa bertarung melawan alam langit tingkat 7. Namun, alam Devandra juga tidak buruk, terutama teknik rahasia yang dia gunakan. Kategorinya melebihi batasan beberapa kekuatan. Jadi, Zak harus menganggapnya dengan serius. Suatu kehormatan besar bagimu karena bisa membuatku menggunakan teknik rahasia ini. Devandra mengungkapkan senyuman dingin dan tangannya membentuk mantra segel. Petir perak di tubuhnya dengan cepat berkumpul menuju pusat tangannya dan mengembun menjadi bola guntur yang besar. Kerakan guntur surgawi! Bola guntur di tangannya meletus dan berubah menjadi jaring guntur yang menutupi langit dan melesat ke arah Zak. Kemana pun bola guntur itu pergi, ruang yang dilewatinya akan terguncang dengan serangkaian retakan, melepaskan energi besar yang menakutkan. Guntur yang menyambar ke tanah langsung meledak dan menjadi serangkaian jurang. Melihat jurang besar yang diledakkan oleh guntur perak tersebut, para penonton hanya bisa menelan ludah. Kekuatan menakutkan ini hanyalah kekuatan sisa. Kalau diserang secara langsung oleh jaring guntur, sepertinya kekuatan besar alam langit tingkat 6 pun akan meninggal. Zak tiba-tiba melompat, melambaikan tinjunya, menyerang jaring guntur tersebut. Pada saat pukulannya menyentuh bola tersebut, jaring guntur langsung meledak menjadi cahaya yang menyelaukan. Semua orang merasa seperti mendengar suara guntur yang kencang dan bulu kuduk mereka semua berdiri. Beberapa orang dengan gan membuka mata mereka dan melihat yang Zak berada di dalam jaring guntur. Kekuatan tinju yang diakerahkan menyebarkan jaringan guntur sedikit demi sedikit. Trik ini Devandra melihat Zak yang terus-terusan meninju jaringan guntur, ada lapisan energi samar melekat pada permukaan tubuhnya yang terus mengimbangi serangan dari jaring guntur. Zak menggunakan perusak momentum untuk mengimbangi sebagian dari serangan jaring guntur. Namun, tingkatan teknik rahasia Devandra cukup tinggi, ditambah dengan kekuatannya yang menghancurkan, dia tidak dapat membubarkan semua jaring guntur. Ada rasa sakit yang membakar di kulitnya, aura guntur pun menyerbu tubuh Zak, membuat tinjunya yang kuat menjadi lemas. Bunuh! Mata Zak merah padam, dia secara paksa menggunakan seluruh kekuatan internalnya. Otot-ototnya agak menonjol dan dia tiba-tiba menerobos jaring guntur. Sosoknya seperti bola meriam yang ditembakkan dan dia meninju wajah Devandra dengan keras. Sudut mulut Devandra tampak berdarah dan matanya membelalak. Dia tidak menyangka bahwa Zak benar-benar akan menerobos gerakan guntur surgawi yang dilepaskannya. Semua orang hanya bisa menyaksikan adegan ini dengan mulut menganga dan tidak percaya. Zak, sebagai seniman beladiri kuno alam langit tingkat 4, benar-benar bisa melukai Devandra yang telah mencapai alam langit tingkat 6. Pola serangan Zak sangat ganas. Dia berhasil dengan satu pukulan, tinju berikutnya berubah menjadi senjatanya dan meninju ke kepala Devandra. Setiap kali Zak memukulinya, terdengar suara benturan yang teredam. Bajingan! Devandra sangat marah. Dengan kekuatan dan identitasnya, dia benar-benar dipukuli dengan sangat mengenaskan oleh orang yang tidak dikenal. Dia baru saja mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk melawan, tetapi langsung dileburkan oleh Zak yang kembali melayangkan tinjunya. Berani-beraninya kamu memukulku? Apa kamu tahu siapa aku? Devandra berteriak ganas, tetapi selalu dibalas oleh tinju dan tendangan Zak. Devandra menyadari bahwa dia sama sekali tidak mampu menangkis serangan Zak dengan kekuatan alam langit tingkat 6. Dia segera melepaskan semua segel dan oranya melonjak ke alam langit tingkat 8. Tekanan menakutkan yang dilepaskan langsung mengguncang Zak sampai terpental. Langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, dengan Devandra sebagai pusatnya, seolah-olah langit telah berubah menjadi corong, dan kekuatan spiritual yang ganas bergegas ke arah Devandra. Ruang terdistorsi, menciptakan serangkaian riak energi yang besar dan membuat semua orang kewalahan. Ini, ini tahap apa? Alam langit tingkat 7? Mustahil! Oranya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, setidaknya sudah ada di alam langit tingkat 8. Tingkat 8! Semua orang tanpa ketakutan dan hanya bisa menatap ke arah Devandra. Alam langit tingkat 8? Apa-apaan ini? Hampir semua orang yang hadir di sana tidak pernah berhubungan dengan orang pada tingkatan ini, bahkan mendengarnya pun belum pernah. Satu-satunya hal yang paling memungkinkan adalah klan tersembunyi yang selama ini mereka anggap sebagai dewa. Bab 917, Gambaran Sungguh kekuatan yang luar biasa. Devandra merasakan aura yang menggelora di tubuhnya. Kesenjangan antara alam langit tingkat 6 dan tingkat 8 tidak kecil. Tingkat 6 ada banyak, tetapi bisa menerobos tingkat 7 ke tingkat 8 sangatlah sedikit. Mata Zak tampak garang dan lengannya sedikit gemetar. Kekuatannya benar-benar menggemparkan, membuat tubuhnya gemetaran. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan menyerang Devandra lagi. Oh! Devandra melihat Zak yang tetap tidak mau menyerah dan melancarkan serangan lagi. Dia langsung tersenyum mencemoh, lalu menangkap Zak yang sedang melesat di udara, menekan ruang di sekitarnya, dan membuat Zak mengambang di udara. Devandra menyerang lagi, kekuatannya yang besar menyebabkan munculnya retakan di kehampaan sepanjang 100 meter. Seolah-olah sebagian dari langit telah runtuh, semuanya menghantam Zak dengan keras dan membubarkan pertahanan kekuatan spiritual Zak. Peruntuhan itu terhempas ke tanah bersamaan dengan Zak. Sebuah lubang besar sedalam puluhan meter terbentuk akibat hempasan itu. Zak merangkak keluar dari reruntuhan itu, pakaiannya compang kampeng, baru kerikil menggores kulitnya dan menghasilkan beberapa noda darah. Namun, matanya masih penuh dengan tekad dan semangat juang, tidak terlihat lelah sedikitpun. Selama dia masih bernapas, dia akan terus berjuang. Sepertinya kamu masih belum mau menyerah. Devandra menunjukkan senyum jahat yang mengandung kekejaman dan rasa malu. Dia telah mengerahkan kekuatan puncaknya, tetapi masih tidak bisa membunuh Zak. Hal ini sangat memalukan baginya. Loh! Ekspresi Devandra berubah dan dia melihat pembuluh darah di lengannya pecah, beberapa bagian di kulitnya pecah-pecah, darah mulai merembes. Sepertinya tubuh ini tidak bisa menahan kekuatan alam langit tingkat delapan, jadi pertarungan ini harus diselesaikan dengan cepat. Gumam Devandra dalam hati. Melihat Zak yang akan menyerang lagi, dia tersenyum dingin dan mengangkat tangannya untuk memadatkan beberapa tombak guntur. Dengan satu lambayan tangannya, tombak itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, lalu menusuk dada Zak secepat kilat dan memakunya dengan keras ke lantai. Zak meraih tombak guntur itu dengan kedua tangannya, petir dahsyat langsung membakar tangannya. Namun, dia tidak melepaskannya sama sekali. Sambil menatap Devandra, disertai dengan teriakan marahnya, dia mencabut tombak itu sedikit demi sedikit. Melihat tombak guntur itu akan ditarik keluar, Devandra melambaikan tangannya lagi. Ada tombak guntur lainnya yang melesat di udara, kemudian menusuk lengan kiri Zak dan memaku lengannya ke tanah. Aku mau lihat kamu bisa bertahan berapa lama? Devandra menyeringai dan mengendalikan tombak guntur lain untuk menusuk lengan kanan Zak, benar-benar menahan Zak di lantai. Tapi Devandra masih belum puas. Dia mengerahkan tombak guntur lainnya, lalu menusuk paha dan dada Zak satu per satu. Suara guntur yang menusuk tubuh Zak dan darah yang berceceran membuat semua orang merasa ngeri. Pak Agan! Reno yang melihat adegan ini, matanya memerah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasa sangat marah. Devandra mendesak tombak guntur itu dan sengaja menghindari titik-titik vital dari tubuh Zak. Ini bukan kompetisi, tetapi siksaan. Cara yang digunakan Devandra sebanding dengan menguliti dan menunda waktu selama mungkin. Biarkan Zak mundur! Kalau terus seperti ini, Zak akan mati! Gardi mengepalkan tangan, kukunya menembus ke dalam telapak tangannya sendiri. Melihat Zak yang menderita siksaan seperti itu, sebagai kawannya, dia merasa sangat takut. Agam menyalakan sebatang rokok dan diam-diam menatap Devandra yang tertawa liar sambil menatap langit. Meskipun tatapannya tenang, di kedalaman matanya, ada sentuhan niat membunuh yang sulit ditahan. Siksaan dan rasa sakit yang diderita Zak sekarang akan dikembalikan seratus kali lipat. Seluruh tubuh Zak mati rasa karena kesakitan. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya dipenuhi cairan merah, lalu dia menatap Devandra. Situasi di depannya langsung berubah menjadi merah darah. Kemarahan yang luar biasa menyebabkan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, dia langsung menerobos ke alam langit tingkat 5. Malah menerobos! Ekspresi wajah Devandra jadi suram, dia berkata dengan senyuman jahat. Tapi, cuma naik satu tingkatan, tidak akan mengubah apapun. Setelah mengatakan itu, Devandra mengumpulkan tombak guntur terakhir dan ingin menusuk kepala Zak. Zak berteriak marah dan auranya meledak. Tombak guntur di tubuhnya retak perlahan-lahan. Devandra tidak mau memberi Zak kesempatan. Saat dia hendak membunuh Zak dengan satu serangan, ada rasa sakit yang menusuk di dadanya, napasnya naik turun seperti air pasang. Celaka, sepertinya sudah mencapai batas. Bunuh! Saat Devandra masih dalam keadaan bingung, Zak melepaskan diri dari belenggu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dirinya tiba-tiba muncul di depan Devandra lalu dia melayangkan tinjunya yang besar ke arah lawannya. Ekspresi Devandra tiba-tiba berubah, Zak pun meninjunya. Saat keduanya bertabrakan, kekuatan yang menakutkan meletus. Ruang di sekitar mereka langsung retak. Kekuatan dari benturan yang besar itu mengguncang Devandra sampai muntah darah, menyebabkan dirinya kehilangan kendali dari kekuatan spiritualnya sendiri dan tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Zak juga tidak jauh berbeda dari itu. Meskipun kekuatan fisiknya tidak terbatas, setelah cedera yang begitu berat, tubuhnya telah mencapai ambang kehancuran. Saat kekuatannya meletus, dirinya pun terhempas ke bawah. Beruk! Beruk! Keduanya mendarat hampir bersamaan. Saat kekuatan yang tersisa menghilang, semuanya kembali tenang. Rina pertempuran telah berubah menjadi rorun Tuhan, pertempuran diri nelainnya juga telah berhenti. Mereka semua melihat adegan pertarungan sengit dan hanya bisa menelan ludah. Andaikan salah satu dari mereka terkena kekuatan sisa dari ledakan barusan, sepertinya tidak akan ada tulang yang tersisa. Wush! Reno dan Gardi segera bergegas untuk membantu Zak bangkit dari rorun Tuhan. Bagaimana? Reno menepuk wajah Zak, berusaha membuatnya sadar. Hei hei, aku tidak kalah, kan? Zak menyeringai dan menatap wasit yang bersembunyi di kejauhan. Meskipun tubuh Zak sudah sangat lemah, adegan sebelumnya sangat mengejutkan bagi wasit. Wajahnya penuh ketakutan, dia buru-buru berkata, Kalian berdua mendarat pada saat bersamaan, jadi kalian menang. Kalian berdua maju ke babak selanjutnya. Meskipun menurut aturan, para hakim harus mengadakan pertemuan untuk menentukan dengan cermat siapa yang mendarat lebih dulu, kekuatan yang ditampilkan oleh Zak dan Divandra sudah melampaui persyaratan klan Harimau Langit dan klan Wanara. Pesilat seperti ini tidak bisa didiskualifikasi begitu saja hanya karena sebuah aturan. Begitu mendengar bahwa dia lolos, Zak mengembuskan napas lega. Meskipun kompetisi ini tidak relevan baginya, dia harus menang. Setelah kondisinya tidak setegang sebelumnya, Zak langsung pingsan. Tuan Muda, si pria kurus dan yang lainnya buru-buru membantu Divandra berdiri. Ketika Divandra mendengar bahwa mereka berdua telah lolos ke babak selanjutnya, dia tidak bisa menerima hasilnya. Namun, kondisinya saat ini sudah sangat memprihatinkan. Kalau dia tidak menemukan tempat untuk beristirahat, tubuh ini mungkin tidak akan bisa digunakan lagi. Setelah menatap Zak sejenak, dia berbalik dan pergi dengan marah. Reno dan Gardi membawa Zak kembali sambil menatap tubuh Zak yang berlumuran darah. Agam tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berbalik bersama mereka untuk pergi. Kompetisi masih berlangsung, tetapi Agam dan yang lainnya sudah pergi ke suatu tempat terpencil. Agam mengerahkan kekuatan penguasa neraka untuk menyuntikkan sebuah cahaya putih ke dalam tubuh Zak. Lubang darah di tubuh Zak sembuh dalam sekejap, adegan ini membuat Harlan sangat tercengang. Setelah menderita banyak luka, sebagian besar seniman belah diri kuno pasti sudah mati. Walaupun Zak masih hidup, tidak mungkin bisa pulih secepat itu, setidaknya perlu 10 hingga 15 hari. Dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Agam, tetapi orang yang sekarat ini benar-benar hidup kembali. Adegan ini telah memperbarui wawasan Harlan yang sebelumnya. Pak Agam, aku baik-baik saja. Zak meregangkan otot dan tulangnya, bangkit dan melompat-lompat sambil mengepalkan tingjunya. Lalu, dia berkata dengan penuh semangat. Aku benar-benar tidak menyangka kalau aku bisa menerobos ke alam langit tingkat 5 dalam kesempatan ini. Haha, memang tidak sia-sia. Sialan, kamu juga agak kelewatan sih. Aku dan Gardi tadi khawatir sekali. Reno memutar matanya dan tersenyum simpul. Dia telah bekerja dengan Zak selama lebih dari 10 tahun dan sudah menganggapnya sebagai saudaranya sendiri. Begitu tahu bahwa Zak tidak apa-apa, dia pun merasa tenang. Fisikmu menentukan kalau kamu harus mati sebelum bisa mencapai penerobosan besar. Makanya kamu bisa menerobos ke alam langit tingkat 5. Agam memandang Zak dari atas ke bawah, merasakan kekuatan di tubuhnya, dan mengangguk diam-diam. Setelah pertempuran ini, fondasi kultifasi Zak menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Proses kultifasinya juga akan lebih mulus di masa depan. Tapi sayangnya, pukulanku itu tidak membunuh situ itu. Setelah kegembiraan berlalu, Zak mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh penyesalan. Bab 918, bayar 100 kali lipat. Meskipun kamu menerobos ke alam langit tingkat 5, masih terlalu sulit bagimu untuk membunuhnya. Orang itu telah kehilangan tubuh bagian atasnya dan tidak dapat menahan kekuatan alam langit tingkat 8. Kalau tidak, kamu tidak akan ada kesempatan untuk menang. Kata Agam ringan. Teguran yang tepat sangat bagus untuk Zak, jadi dia tidak akan salah menilai kekuatannya sendiri. Jangan sampai dia menerjang langsung saat bertemu dengan seorang alam langit tingkat 8. Zak terkejut, lalu menggaruk kepalanya dan berkata, Pantas saja aku merasa oranya telah melemah di tahap akhir. Aku kira aku telah menjadi lebih kuat. Walaupun kamu menjadi lebih kuat, jangan pernah meremehkan musuh. Sambil berbicara, Agam menyapu pandang ke arah mereka bertiga dan berkata dengan suara yang dalam. Selain itu, kalian harus ingat satu hal. Kali ini ada aku yang mengawasi dari samping. Kalau menghadapi situasi seperti ini lagi, aku mungkin tidak ada di sekitar kalian. Pokoknya kalau bisa lari, ya lari saja. Jangan melakukan hal-hal bodoh secara impulsif. Saat menjelaskan, Agam dengan sengaja melirik Zak. Zak pun tertegun dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pak Agam, kita semua sudah lulus dari tes pendahuluan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Reno bertanya. Harlan juga berkata, Tuan, identitasku sudah terungkap. Aku khawatir aku akan menjadi sasaran klan Harimau Langit setelah ini. Kenapa? Kamu takut? Agam tersenyum. Harlan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Mana mungkin? Aku cuma khawatir akan merepotkan kalian semua. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Agam tersenyum dan berkata, Kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Aku punya rencanaku sendiri. Kalau kalian menghadapi masalah, Aku akan menyelesaikannya. Aku akan menyelesaikannya. Benar-benar pernyataan yang heroik dan tak kenal takut. Tetapi Zak dan Harlan tahu bahwa Agam memang memiliki kepercayaan diri dan kekuatan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Ayo pergi, ada yang harus kita selesaikan. Agam melambaikan tangan dan mengerahkan oranya untuk mendukung mereka semua dan melesat kekejauhan. Lima menit kemudian, mereka berhenti di ketinggian. Pak Agam, ngapain kita ke sini? Zak melihat ke area sekitar di bawah kakinya. Di sana adalah bukit dan lapangan. Area sekitarnya sangat sepi dan dia tidak melihat ada sesuatu yang aneh. Ini adalah satu-satunya jalan untuk orang itu? Melihat ekspresi bingung mereka, Agam pun tersenyum dan menjelaskan. Dia sudah menyiksa kawanku. Mana mungkin aku melepaskannya begitu saja? Pokoknya harus dibalas seratus kali lipat. Zak merasa terharu. Pak Agam, aku kira kamu tidak merasa kasihan pada saya. Kalau aku seorang wanita, aku pasti mau menikah denganmu. Enyahlah! Ekspresi Agam langsung gelap. Reno dan Gardi hanya tersenyum. Meskipun Agam tidak mengatakan sepatah katapun ketika Zak disiksa oleh Devandra, dia selalu mengingatnya di dalam hati. Pada saat itu, dia tidak bertindak karena tidak bisa merusak rencana mereka secara keseluruhan. Namun, karena sudah menyiksa kawannya, maka orang itu harus menanggung kibatnya. Tuhan, ini bukan lokasi klan Perbut Nyawa. Mungkin kita menunggu di tempat yang salah? Harlan melihat sekeliling dan bertanya dengan hati-hati. Tidak mungkin salah. Agam menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan tenang. Karena mereka sedang menuju ke arah ini. Ucapan tersebut membuat Harlan merasa sangat terkejut. Mereka sedang bergegas ke arah ini? Dengan kata lain, Agam sudah lebih dulu tahu arah pergi Devandra dan kelompoknya, lalu mendahului mereka dan menunggu di sini. Kebetulan tempat ini berada di luar jangkauan klan manapun, jadi tidak akan ada yang akan menyadarinya kalau mereka menyerang di sini. Sungguh kekuatan dan karakter yang menakutkan. Mereka datang. Kata Agam dengan tenang, memandang Cakrawala ke satu arah. Mendengar suara Agam, yang lainnya langsung melihat ke arah tersebut, tetapi mereka tidak melihat jejak dan tidak bisa merasakan aura apapun. Lebih dari setengah menit kemudian, mereka melihat beberapa sosok datang dengan cepat. Devandra tidak kembali sesuai dengan rute normal. Dia sudah hidup selama ratusan tahun dan telah berhati-hati sepanjang hidupnya. Untuk mencegah kecelakaan, dia sengaja mengambil jalur memutar. Ketika dia tiba di puncak lapangan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung berhenti di tempat, menatap dingin ke atas awan. Awan itu berangsur-angsur menyebar. Sosok Agam dan yang lainnya pun langsung terlihat di depan matanya. Tuan mudah! Pria kurus dan yang lainnya masih sangat bingung. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat beberapa sosok di langit, ekspresi mereka pun langsung berubah. Kalian! Ketika Devandra melihat Agam dan yang lainnya, dia agak terkejut. Tatapannya langsung penuh dengan kekejaman. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini datang untuk menyambutnya. Begitu tatapannya bertemu dengan Zak, yang berdiri dengan tenang dan aman di samping Agam. Kami datang ke sini untuk mengantarmu pergi. Agam tersenyum samar dan menambahkan. Tentu saja, maksudnya mengantarmu pergi ke dunia akhirat. Sudut mulut Devandra berkedut dan dia mencibir. Sudah lama sekali tidak ada yang berani berbicara seperti itu pada aku. Nak, aku lebih penasaran tentang satu hal. Aku padahal sengaja mengambil jalur memutar. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku akan lewat di sini? Jangan-jangan! Ada pengkhianat di sekitarku! Sambil berbicara, Devandra menyapu pandang pada pria kurus dan pengawal lainnya, membuat mereka takut sampai buru-buru berlutut. Aku tahu kamu berlari ke arah mana. Setelah itu tinggal mendahuluimu saja. Nggak sulit kok! Agam mengangkat bahu. Ekspresi Devandra berubah drastis. Mendahulunya? Mudah untuk mengatakannya, tetapi sulit untuk dilakukan. Pertama, mereka harus menangkap auranya, lalu menilai arah yang sesuai dengan lintasan gerakan, kemudian menyusul dirinya sampai ke sini. Dengan gerakan secepat itu, kekuatannya setidaknya sudah mencapai alam langit tingkat 9. Tiba-tiba, Devandra menyadari bahwa Zak, Reno, Gardie, dan Harlan, mereka semua berdiri di belakang Agam. Jelas bahwa pemuda ini adalah pemimpin mereka. Kamu yang menyadari identitasku? Devandra berkata dengan ekspresi ganas. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Mari kita bicarakan kapan kamu akan pergi dari dunia ini. Agam tersenyum dengan tenang dan tidak banyak omong kosong. Huh, apa kamu begitu percaya diri? Devandra tampak galak. Dia langsung mengumpulkan kekuatan spiritualnya. Dengan serangan punggung tangannya, dia mengerahkan serangan petir ke arah Agam. Telapak tangan guntur yang bahkan bisa membunuh alam langit tingkat 6 makin mendekat. Ketika jaraknya masih puluhan meter dari Agam, tiba-tiba serangan itu dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Devandra tercengang. Dia langsung memobilisasi kekuatan di tubuhnya. Lalu, dia melirik Agam dan yang lainnya sambil berkata, Meskipun aku ingin bermain dengan kalian, aku sibuk, ada yang harus kuselesaikan. Jadi, aku akan membunuh kalian lain kali. Begitu Devandra selesai berbicara, tubuhnya menghilang begitu saja seperti hantu. Dia telah hidup selama ratusan tahun, tentu saja memiliki banyak pengalaman. Dia memiliki banyak metode yang bisa dia gunakan untuk kabur dan menyelamatkan nyawanya. Menurutnya, tidak terlalu mudah untuk melarikan diri dari orang-orang ini. Tidak usah tunggu di lain waktu, langsung lakukan sekarang saja. Agam mengangkat tangannya di kehampaan ke arah Devandra berada. Dalam sesaat, ruang dalam radius puluhan kilometer tertutup dan seperti ada tangan raksasa yang memegang langit dan bumi. Pria kurus dan pengawal lainnya sama sekali tidak tahan. Dengan ekspresi ketakutan, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak dan langsung hancur di bawah tekanan kekuatan yang tak terlihat. Ruang terdistorsi dan Devandra terlempar keluar dengan kasar dari suatu celah. Dia melihat kesekitarnya dengan tatapan kosong. Ketika dia ingin melarikan diri lagi, dia tercengang karena menyadari bahwa tubuhnya jadi kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Apakamu di tahap alam langit tingkat sembilan tertinggi? Devandra seperti memahami sesuatu. Dia menatap Agam dengan ngeri dan berteriak padanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang tidak menarik ini, yang pernah dia anggap sebagai pengikut sak dan rombongannya, ternyata memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dan benar-benar melampaui dirinya. Bab 919, Kekaisaran Takya Agam menjentikan jarinya, sebuah gelombang energi memasuki tubuh Devandra. Tubuh Devandra langsung mengembang, pembuluh darahnya menonjol, dan wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia benar-benar merasa bahwa tubuh, tulang, dan organ dalamnya sedang dikoyak-koyak. Rasa sakit yang hebat ini hampir membuatnya pingsan. Kamu tahu aku berasal dari mana? Kalau kamu membunuhku, kamu akan mendapat masalah besar. Tidak peduli walaupun kamu adalah alam langit tingkat sembilan tertinggi, kamu tetap akan mati. Tubuh Devandra telah mengembang menjadi bola. Wajahnya tampak ganas, tetapi tatapannya penuh ketakutan. Pada akhirnya, bersamaan dengan teriakan Devandra yang menyayat hati, tubuhnya meledak. Suara ledakan itu menggemas sampai puluhan meter jauhnya, tiba-tiba diblokir oleh sebuah dinding tak terlihat yang mencegah auranya bocor keluar. Setelah beberapa saat, energi menghilang, Agam pun dengan santai melambaikan tangannya dan sebuah jiwa ilusi dari tempat ledakan itu jatuh di hadapan Agam. Jiwa itu adalah seorang pria tua berwajah tajam. Ekspresi seram sebelumnya sudah hilang, saat itu dia hanya meringis dengan ketakutan. Dia benar-benar telah meremehkan Agam. Dia kira setelah tubuhnya meledak, jiwanya dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Walaupun dia akan kehilangan sebagian kekuatan kultifasinya, setidaknya dia bisa bertahan hidup. Sebelum dia bisa melarikan diri, dia langsung ditangkap oleh aur Agam. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Katakan padaku, siapa nama aslimu? Apa tujuanmu merebut tubuh pemuda biasa ini? Agam duduk di kehampaan dengan senyuman tipis di wajahnya. Bayangan Raja Penguasa Neraka muncul di piupo matanya. Ketakutan yang tak terkendali muncul secara spontan. Orang tua itu menganga dan berteriak. Kamu, kamu adalah Raja Penguasa Neraka yang menghancurkan keluarga Budi Ono dan membunuh tiga orang petapa agung alam kemuliaan. Karena kamu mengenalku, kamu pasti dari klan tersembunyi. Agam tersenyum dengan tenang. Dia sengaja memberikan kesempatan kecil baginya untuk tetap hidup. Dia sudah menebak kira-kira pria ini berasal dari mana. Dia hanya perlu informasi yang lebih lengkap. Orang tua itu benar-benar bingung. Awalnya, dia merebut tubuh seseorang karena tidak ingin terlalu menonjolkan diri. Namun, karena kesenangan sesaat, dia malah menyinggung Raja Penguasa Neraka. Apakah ada orang yang lebih sial darinya? Aku bilang! Aku bilang! Orang tua itu tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Terlepas dari kekuatan Agam, keadaannya sebagai jiwa membuatnya sangat tidak berdaya di hadapan Raja Penguasa Neraka. Namaku Fatah Ghazali. Aku dari Klan Malam Guntur. Klan Malam Guntur berarti memang dari keluarga tersembunyi. Agam pernah bertanya kepada Hardian tentang nama dan peringkat keluarga tersembunyi. Klan Malam Guntur berada di Alama dan tidak begitu kuat. Mereka berada di peringkat 32. Kamu berasal dari Klan Malam Guntur, kenapa tidak tinggal di Alama? Apa tujuanmu ke sini dan menempatkan jiwamu pada seorang pemuda? Jangan-jangan seperti Klan Kraton Estrel yang memata-matai Klan Wanara? Agam merenung dan tersenyum, menatap mata Fatah yang sedang ketakutan. Jiwa Fatah bergetar hebat dan dia berkata dengan ngeri. Tidak, tidak, aku tidak bisa mengatakan ini. Kalau tidak, Klan Malam Guntur, tidak. Kekasaran Takya pasti tidak akan melepaskanku. Sebagai anggota dari Klan Malam Guntur, dia tentu tahu bagaimana nasib orang yang berkianat, apalagi masalah ini sangat penting. Kalau dia mengatakannya, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. 9 alam dan 36 klan tersembunyi memiliki batas yang berbeda karena perbedaan bidang dan wilayah. Dialami ada Gunung Rajawi, sedangkan Alama ada Kekaisaran Takya. Ini juga informasi yang Agam dapat dari Hardian. Melihat Fatah yang tetap tidak mau membeberkan tujuannya, Agam pun tidak memaksa. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Karena kamu belum yakin apa yang harus dikatakan, aku akan mengirimu ke dunia bawah dulu. Kalau kamu sudah tahu mau omong apa, datang dan katakanlah pada aku. Apa? Mata Fatah membelalak dan wajahnya tampak panik. Tanpa menunggu jawaban dari Fatah, sebuah celah muncul di ruang dan jiwanya tersedut kedalamnya bersamaan dengan jeritannya yang melengking. Pada saat yang sama, Agam mengirim gelombang kekuatan spiritual ke dalam celah tersebut dan memberi tahu penjaga gerbang neraka di dunia bawah untuk menjaga jiwa itu dengan baik-baik dan mengawalnya setiap saat. Selain orang yang suci, setiap hantu yang mengalami penyiksaan di neraka avici pasti akan kapok. Fatah Ghazali tidak mungkin akan menjadi orang seperti itu. Setelah menyelesaikan semua ini, Agam berbalik dan tersenyum pada Zak dan yang lainnya. Mereka bertiga tampak baik-baik saja karena sudah terbiasa dengan kemampuan Agam yang mengendalikan siklus hidup dan mati, tetapi Harlan tercengang. Dia sudah melalui beberapa hari bersama orang ini. Ternyata orang ini adalah Raja Penguasa Neraka. Dia kurang lebih pernah mendengar hal yang telah dilakukan oleh Raja Penguasa Neraka, yaitu menghancurkan keluarga Budi Ono dan membunuh tiga petapa agung alam kemuliaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berhubungan dengan orang yang begitu menakutkan. Tiba-tiba, dia memikirkan apa yang telah dilakukan Agam akhir-akhir ini. Awalnya, dia kira Agam berusaha keras karena mau bergabung dengan klan Wanara. Sekarang, dia mulai menyadari bahwa pemuda ini bukannya mau bergabung dengan klan Wanara, tetapi ingin menghancurkan klan tersembunyi tersebut. Memikirkan hal ini, tubuh Harlan gemetaran dan bahkan ada sedikit keinginan untuk melarikan diri. Ha ha, kenapa? Kamu takut ya? Melihat reaksi Harlan, Sak tidak bisa menahan tawa dan bertanya. Harlan berkata sambil tersenyum masam. Bukannya takut, aku hanya merasa luar biasa. Dia merasa seperti tidak sengaja masuk ke kapal bajak laut. Udah, jangan ngobrol lagi, ayo pulang makan. Agam tidak peduli dengan Harlan yang sudah tahu identitas aslinya. Sekarang, kondisi Harlan tidak lebih baik daripada saat mereka bertemu pertama kali. Setelah beberapa hari ini bergaul dengannya, dia sudah memahami karakter Harlan. Kalau tidak, dia tidak mungkin mengajari Harlan jari bintang ganda. Selain itu, klan Harimau Langit sudah tahu tentang keberadaan Harlan. Asalkan Harlan tidak bodoh, dia tidak mungkin berkianat dan bekerja sama dengan musuh. Setelah kembali, Agam menghubungi Hardian untuk pergi ke tempat pesta. Di pertigaan jalan, Hardian dan Isadora sudah menunggu lebih awal. Isadora mengenakan pakaian baru, yaitu rok suspender merah muda dan jaket krem kecil yang meningkatkan penampilannya yang manis dan lucu. Membuat orang ingin melindunginya. Aku membelikan beberapa pakaian untuknya supaya bisa menghadiri pesta malam ini bersama. Hardian menjelaskan sambil tersenyum. Isadora agak malu dan berusaha menahan diri. Meskipun dia tidak tahu berapa harga pakaian ini, Hardian membawanya ke pusat perbelanjaan yang sangat mewah. Ke meja di toko yang sama harganya setidaknya 4 juta. Berarti harga pakaiannya juga tidak akan berbeda jauh dari itu. Benar, kalahkan artis lainnya dalam hitungan detik. Agam mengusapdahi Isadora dan tersenyum. Wajah cantik Isadora agak tersipu. Meski dia sangat pemalu, hatinya merasa sangat senang karena dipuji oleh Agam. Agam, ketika kamu masuk nanti, kalau ada yang bertanya, kamu bilang saja bahwa kamu adalah cicit tetua ketiga dari sekta Farnasa. Hardian merasa agak malu. Jadi dia mengatur agar Agam menjadi sahabat karibnya. Dia juga mengatur agar Agam memiliki status sebagai cicit dari salah satu tetua. Mau bagaimana lagi, yang datang ke pesta ini semuanya adalah orang dalam. Kalau status Agam terlalu rendah, maka akan mudah dicurigai. Kalau statusnya terlalu tinggi, maka akan mudah terekspos. Oleh karena itu, status yang paling aman adalah gilar cucu buyut. Agam tidak peduli. Dia mengikuti Hardian ke sebuah hotel besar. Ada dua orang tua yang berjaga di pintu. Kekuatan mereka telah mencapai alam langit tingkat sembilan. Dua orang alam langit tingkat sembilan menjaga pintu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya identitas orang-orang yang berkumpul di dalam hotel ini. Kedua orang tua itu tentu saja mengenal Hardian. Mereka mengangguk sambil tersenyum dan membiarkannya masuk. Banyak sekali orangnya. Begitu mereka masuk ke aula, Agam merasakan aura yang datang dari segala arah. Ada yang tidak asing dan ada yang asing. Kekuatan setiap aura berbeda, tetapi ada satu kesamaan. Alamnya sangat tinggi. Bab 920, Tubuh Suci Roh Surgawi. Yang memakai mantelabu-abu itu adalah cucu dari tetua agung dari sektebatana, namanya Kamal. Yang dikelilingi oleh dua wanita itu adalah putra bungsu dari pemimpin lembah meru, Renanda Jahran. Pria berambu cepat di samping pilar itu adalah cucu kedua dari pemimpin perkumpulan Hayantara, Yura Andreas. Wanita yang memegang gelas anggur itu adalah Kemil Mentari, cucu tetua kedua dari lembah cinta. Yang di sebelah wanita itu adalah seniornya yang bernama Shura Yiris. Agam melihat wanita memesona yang mengenakan rok merah muda dan seorang pria anggun yang berdiri di samping wanita itu. Ternyata benar-benar Shura Yiris yang sebelumnya berteman dengan Fajar. Sejak acara pertunangan itu, Shura dan Fajar melarikan diri dan keberadaan mereka tidak diketahui. Tidak disangka, mereka malah bertemu sekarang. Orang dari klan Kraton Estro datang. Tiba-tiba, Hardian berkata dengan suara pelan. Agam mengikuti pandangannya ke arah pintu masuk dan melihat dua pria yang berjalan beriringan. Pria di depannya tampan dan kulitnya agak pucat, tatapannya penuh dengan energi jahat. Dia adalah pewaris dari klan Kraton Estro. Namanya Gani Dewanto. Kata Hardian dengan suara pelan. Agam mengangguk perlahan. Kekuatan orang ini sudah mencapai alam langit setengah langkah, sudah dekat dengan alam kemuliaan. Usianya baru di awal 30 tahunan. Dia memang layak mendapatkan gelar pewaris. Agam memicinkan matanya. Pria yang mengikuti di belakang Gani adalah Fikri Laksana. Begitu melihat Fikri, kekuatan pahala di tubuhnya ingin segera keluar, tetapi dengan cepat ditekan olehnya. Ada begitu banyak talenta muda klan tersembunyi yang berkumpul di sini, memiliki kemampuan yang hebat. Di antaranya ada di tingkatan petapa agung alam kemuliaan. Kalau menyerang sekarak, berarti dia buduh. Walaupun Fikri dihakimi, identitasnya pasti akan terbongkar. Kalau sampai terjadi, maka klan tersembunyi lainnya juga akan makin menaikkan kewaspadaan mereka. Jadi, untuk sementara sebaiknya dia agak pasif saja. Menunggu dengan sabar. Klan Kraton Estro sedang memata-matai klan Wanara. Untuk sementara ini, Fikri tidak akan meninggalkan kota Tridhaman. Selalu ada kesempatan untuk melakukannya. Mereka yang ingin mencapai hal-hal besar tidak hanya perlu memiliki pemikiran yang luas dan keberanian yang besar, tetapi juga harus sabar. Ada lebih dari 30 perwakilan yang hadir, termasuk perwakilan klan Gunung Malik dan 11 klan tersembunyi. Yang lainnya adalah kekuatan afiliasi. Dari 36 klan tersembunyi, ada 11 yang datang. Menurut Hardian, ini sudah terlalu banyak. Bagaimanapun, orang-orang hanya hadir di pesta seperti ini bila perlu, kalau tidak, maka mereka tidak akan datang. Ini adalah tempat untuk pertukaran sumber daa, jadi wajar saja kalau ada orang yang tidak tertarik sama sekali. Agam menyapu pandang dan tatapannya jatuh pada seorang pria yang tampak feminin. Auranya agak mirip dengan Karno. Kekuatannya telah mencapai alam kemuliaan setengah langkah. Nama orang itu adalah Zubair Angkasa. Dia adalah putra tertua Karno. Dia adalah cucu dari tetua agung klan Kuoven. Hardian menjelaskan di sampingnya. Agam mengangguk perlahan dan tatapannya terus bergerak. Dia menemukan orang yang tidak asing di samping Zubair. Yaitu itu adalah Arkan Haro. Ada cukup banyak orang yang aku kenal. Agam tersenyum santai. Tiba-tiba, dia memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Kalau dia merapal kebajikan langit dan bumi, tidak akan terlalu sulit untuk membunuh orang-orang ini dengan reinkarnasi tubuh penguasa neraka. Namun, pikiran tersebut hanya melintas sebentar di pikirannya. Tidak ada artinya membunuh orang-orang di sini. Klan tersembunyi juga tidak akan mengalami kerugian besar. Bagaimanapun, mereka memiliki harta dan warisan yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Kalau mati satu, mereka hanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghasilkan yang lain lagi. Agam berpikir dalam hatinya, tanpa sadar mengikuti langkah kaki Hardian. Tiba-tiba, ada seseorang yang menabraknya. Pada saat yang sama, ada suara jeritan pelan yang lembut. Agam pun mulai sadar dan melihat bahwa barusan dia menabrak seorang gadis muda berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Kulitnya tampak halus, rambutnya yang panjang tergerai, dan tubuhnya memancarkan aroma obat yang samar. Apa kamu baik-baik saja? Gadis muda itu berkata dengan suara lembut. Tatapannya sangat jernih. Ada tanda perak yang muncul di kedalaman pupilnya. Saat mereka saling memandang, kekuatan spiritual agam hampir menyembur keluar dari dahinya dan kesadarannya agak kabur. Meskipun hanya sesaat saja, itu sudah cukup untuk membuat agam sangat terkejut. Dengan alam agam dan tungku raja dewa tembaga yang melindungi tubuhnya, tidak banyak orang yang bisa mengguncang kekuatan spiritualnya. Gadis muda di depannya ini tidak kuat. Dia baru saja mencapai alam kemuliaan setengah langkah, tetapi alam spiritualnya telah mencapai alam spiritual tingkat dua. Pantas saja dia tidak menyadari bahwa ada orang di depannya. Alam spiritualnya sudah di tahap alam spiritual tingkat dua, hampir setara dengannya. Maafkan aku! Setelah mendengarkan suara halus gadis itu, agam menenangkan dirinya, lalu menjauh dari tatapan gadis itu sambil tersenyum. Ada apa? Kenapa kamu menabrak nona mustikaweni? Hardian berbalik dan melihat situasi ini, ekspresinya langsung berubah. Sambil berteriak, dia menatap agam untuk bekerja sama dengan aktingnya. Aku baik-baik saja. Gadis muda itu tersenyum malu-malu. Dia agak terkejut saat menatap agam. Agam bisa menatap matanya, tapi bisa tetap aman dan sehat. Lain kali hati-hati! Hardian tetap berwajah datar dan tersenyum meminta maaf pada gadis muda itu. Gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Dia melewati agam dan langsung pergi. Agam, tolong jangan tersinggung ya! Hardian berkata dengan suara pelan dan senyum masam muncul di wajahnya. Meskipun barusan hanya akting, ketika dia membentak agam, hatinya juga bergetar. Agam tersenyum tidak peduli dan bertanya. Siapa gadis muda barusan? Dia adalah putri bungsu dari pemimpin sekte Lawarnu. Namanya Mustikaweni Ayu, punya tubuh suci roh surgawi. Dia sudah mencapai alam Nirwana saat lahir dan hampir membunuh ibunya. Dia baru saja berusia 16 tahun ini. Katanya kekuatan spiritualnya telah mencapai alam absolut tingkat dua. Begitu mengatakan hal tersebut, Hardian tidak bisa menyemunyikan rasa iri di wajahnya. Sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Bahkan kekuatan spiritual petapa agung alam kemuliaan sering berada di sekitar alam Nirwana tingkat sembilan. Mustikaweni adalah pengecualian. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai tingkatan seperti itu. Di masa depan, dengan kekuatan spiritualnya saja, dia pasti akan menjadi salah satu yang terkuat di sembilan alam. Tubuh suci roh surgawi? Pantas saja. Agam diam-diam mengangguk. Tingkatan tubuh suci roh surgawi jauh lebih kuat daripada tubuh abadi dan tubuh lima elemen. Menurut catatan di penyimpanan semesta, hanya ada tiga orang yang dilahirkan dengan tubuh itu setiap 10 ribu tahun. Masing-masing dari mereka adalah ahli top di dunia. Dokter ilah Hippocrates adalah salah satunya. Bisa dibayangkan betapa mengerikan fisiknya. Aku tidak menyangka sekte lawarnu akan membiarkan mustikaweni datang ke sini. Sepertinya karena usianya yang masih muda dan sifatnya yang terlalu polos, sehingga dia sengaja membiarkannya datang untuk berlatih. Hardian mendecakkan bibirnya. Agam mengangguk. Sayang sekali dia bukan reinkarnasi jaya pambudi. Namun, gadis bernama mustikaweni ini telah membangkitkan minatnya. Hei, Hardian! Klan Gunung Malik sudah ditinggalkan oleh Gunung Rajawi, kalian masih berani datang? Sebuah tawa sarkasma terdengar tidak jauh. Dia melihat seorang pria tinggi dan kurus yang berjalan ke arahnya. Tubuhnya memancarkan energi jahat, jelas karena hawa nafsunya yang berlebihan. Dia ditemani oleh dua gadis kembar, tampaknya masih muda. Usianya sekitar 14 atau 15 tahun. Dia adalah putra dari wakil pemimpin klan Wanara, Saldan Jericho. Melihat pria itu berjalan mendekat, Hardian berusaha menekan amarahnya dan berbisik kepada Agam. Meskipun klan Wanara dan klan Gunung Malik sama-sama berasal dari alam G, kedua klan itu selalu berselisih satu sama lain, bahkan ada permusuhan pribadi antara Hardian dan Saldan. Saldan, kamu belum dibunuh oleh kakekmu ya? Dia baik sekali. Hardian tidak mengalah dan melawan dengan nada dingin. Dia melirik dua gadis kembar di samping Saldan. Mereka jelas memiliki identitas yang luar biasa dari kekuatan afiliasi klan Wanara. Melihat ini, Agam diam-diam mencibir. Bukan hanya hutan buah jiwa bayi, sekarang malah muncul seorang tuan muda yang tidak masuk akal dengan nafsu berlebihan. Benar-benar mempermalukan nama klan Wanara. Kakekku bahkan tidak peduli. Ngapain kamu banyak ikut campur? Saldan melingkarkan kedua tangannya di bahu gadis kembar tersebut dan mengamati Hardian dari atas ke bawah. Kemudian, dia berkata dengan nada menggoda. Bukankah kamu ditunjuk sebagai pewaris klan Gunung Malik? Kenapa masih di alam langit tingkat tujuh? Haha, jangan-jangan kondisi klan Gunung Malik sudah makin terpuruk. Jadinya nggak bisa menghasilkan pewaris yang layak.